Selamat menikmati 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 Alhamdulillah 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 Ya Alhamdulillah 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 Kalau syukur Kikir, pelit Betapa beda Jauh ya Rahim penyayang, rojim Terkutu Ya kan Bismillahirrohmanirrohim Beda apa? Beda titik Tidak boleh salah baca dalam bahasa Arab Al-Quran tidak boleh salah baca Kalau salah baca Yang punya kalimat marah Bukan itu maksudku Tapi ya juga tidak boleh gini Aku tidak usah ngaji Najiku masih salah-salah Tidak apa-apa, salah-salah Belajar kita itu lebih baik Daripada tidak belajar Pahala kita belajar Nanti dipakai untuk nutup Yang salah-salah Karena Khamirukum menta'allamal-qur'an Wa'allamahu Sebaik-baik kalian adalah yang Belajar Al-Quran Kalau sudah bisa Wa'allamahu lalu Mengajarkan Dibayangkan kalau kita sedang belajar Al-Quran Mau membaca Abata-abata Atau mau tahsin Sudah memperbaiki Tajwid Atau naik sedikit lagi Tarjum Belajar terjemah Itu semua Kita langsung Naik jerajat Menjadi Khairukum Orang yang Baik Sebaik-baik Kalian Maka jangan Terus apa-apa Situ terus kita disuruh Mengajar Al-Quran Ini saya tahu Di jamaah kita ini Banyak sekali yang mengajarkan Al-Quran Jangan capek Tidak boleh capek Karena saat itu Kita menjadi Khairukum Sebaik-baik Kalian adalah orang yang belajar Lalu Mengajar Dua-duanya bahkan sama Derajatnya itu Di mata Allah Yaitu Derajat apa tadi Khairukum Yang tidak baik adalah Tidak berani belajar Dan tidak mau Mengajar Itu tidak baik Terus yang tercelak adalah Tidak mau belajar Tidak mau mengajar Ngeriwuk isi Belajar Ngeriwuk isi Mengajar Itu golongan yang tercelak Jangan jadi golongan yang keempat Belajarlah Kalau sudah bisa Mengajarlah Kalau tidak bisa Supportlah Dukumlah Jangan jadi golongan yang keempat Yang apa itu Ngeriwuk 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 Nah itu golongan berapa tuh Empat Gak ada tadi Satu, dua, tiga Gak ada semua itu Belajar Mengajar Sopok Yang keempat Ngeriwuk Ngeriwuk Jadi ini menyemangannya Kita semua Mengajar Ngeriwuk Ngeriwuk Asal dia menguasai Al-Quran Sebaik Al-Quran tuh Benar-benar Kalau mulut sudah diisi Quran Itu Allah akan datangkan Keberkannya Ya Allah langsung Langkat itu rumah ada Qur'annya Jadi rumahnya Allah Kamar ada Qur'annya Jadi kamarnya Allah Mulut ada Qur'annya Jadi badan Pemiliknya Menjadi Ahlullah Ya kan Orang-orang yang Hafizhul Hafizhul tuh bukan Menghafal Hafizhul tuh menjaga Membacanya tiap hari Setelah membaca Kemudian naik Tahu artinya Setelah tahu artinya Menghayatinya Setelah menghayati Lalu Mengamalkan Itu namanya Hafizhul Quran Yang begitu tuh sama Allah Wa'ali Dia keluarga Keluarga Keluarganya Allah Coba Keluarganya Allah Keluarganya Ini anakku Ini keluarga Ini keluarga Ini Allah Itu keluarga Itu tadi Hafizhul Quran Maka Bener Kalau mulut Kalau tempat Kalau badan Kalau kamar Kalau apa saja Yang sudah terisi Quran Maka Allah Angkat derajat Lama-lama Bisa aja Tadi apa tadi Ahlullah Ahli atau keluarganya Kusih Allah Kita lanjutkan Sahok Atau apa Pemurah Halaman 303 Keutamaan Sifat sahok Apabila harta Tidak dimiliki Kita tidak punya harta Maka manusia harus bersifat Kona'ah Kemarin ya Kona'ah itu Menerima Dan menikmati Dengan puas Segala pemberian Allah Menerima Dan menikmati Tidak bisa menikmati Kalau belum bisa Menerima Segala pemberian Allah Bukan cuma harta Tapi segala pemberian Allah Kudana'ah Itu pemberian Nah Terus nikmat Alhamdulillah Hutan Hutan Karena masuk angin Nah itu Itu bukan sifat Kona' Su'udhan Sudah su'udhan Sama Allah Nanti selanjutnya Kita tahu Sifat bahir Itu karena Su'udhan Sama Allah Masuk angin Biasanya diawali Dengan itu tadi Su'udhan Sama Aku pun ikat makan Biasanya terus Masuk angin Masuk angin Temenak Nekmari Nggak menerambutan Aku terus Waduh Su'udhan Ambe rambutan Apa salah rambutan Dan itu Su'udhan Jangan Tular-tularkan Ke anak-anak Su'udhan Oh su'udhan Oh su'udhan Oh su'udhan Es krim Jangan es krim Ada loh Nak makan es krim Nggak pernah Nang bebas saja Asal itu tadi Orang tua Nggak pernah Su'udhan Nggak pernah Bahwa es krim itu Bikin Batuk Coklat itu Bikin Batuk Masing-masing Daitanya berbeda Dan itu Daitanya itu Dipengaruhi itu tadi Su'udhan Su'udhan Iya kan Dipentuk oleh Kita kasih Makanan kita Kepikiran-pikiran negatif gitu, wah kutaran, rek, teltik-teltik wah, ini alamat, ini alamat, ini ngeluh, ini habis mulu disik bakhil, kenapa orang bisa bakhil, gak dirumawan, suudan sama Allah, kalau dia tak kek, norak kurang muti balik, nanti balik, nanti balik nanti, nanti kak suudan, nanti gusik makanya terus, dia punya sepat apa, bakhil, kikir apa ini, suukun kalau kita tidak dimiliki, maka kita bersapa jika ia memiliki harta sekarang kalau kita memiliki harta kemarin standarnya Kang Sinabi yang disebut kaya itu apapun punya makanan untuk besok, itu sudah disebut kaya, kalau punya pembantu disebut raja, raja raja, raja kaya rojo koyo istrinya raja disebut ratu saya keluar dari sini dulu ini tentang ini pertanyaan yang menarik dari ibu-ibu yang tanya gini kok surga itu kok mesti sih kamu diberi bidadari bidadari kok gak ada bidadara kok jelas gitu bidadari semuanya bidadari tidak ada matanya bulat-bulat kayak dulu kalau laki bulat-bulat kalau laki bulat-bulat gak ada disitu lagi bulat-bulat yang ada itu bidadari matanya bulat-bulat terus kenapa kok gak disebut perempuan dikasih apa perempuan kok cuma laki-laki tau taukah itu pertama prinsip yang kita pegang kalau sudah di surga itu mau perempuan mau laki semua dikasih seperti yang diharapkan surat yasin sebelum salamun kaulam eh wakil sebelum itu apa lima apa ya surat yasin yang kita pegang sebelum salamun kaulam disitu dia dapat apa saja yang dikehendaki di surga itu laki-laki perempuan apa saja yang dikehendaki dikasih itu dulu prinsipnya baru yang kedua kita masuk kenapa kalau laki kok disebut dikasih apa kalau perempuan gak disebut dikasih apa memang dikasih yang dikehendaki kalau perempuan gak disebut itu karena Allah itu kan yang bikin kita kan Allah itu tahu bagi laki-laki itu sudah sudah standar operasional misalnya disuruh nulis gitu saya itu punya anak laki-anak perempuan anak santri laki-anak perempuan kalau apa keinginan anak-anak yang menjelang balik-balik gitu masih perempuan gitu nomor satu gak cek mikir sui-sui seks seks itu kebutuhan laki-laki yang nomor satu mau umur limolas mau umur seka mau umur suhida semua nomor satu adalah seks sudah bisa ditebak sudah nulis menurutmu keinginanmu apa yang paling kamu engkulah tulis itu yang ada di bayangannya itu selalu itu maka di surat Ali Imran itu Zuyina Limnas yang ngebus yang wajib nomor satu apa Nisa Mina Nisa bagi laki-laki sudah jelas yang diingin pertama adalah perempuan perempuan kalau perempuan sekarang santri perempuan apa menit sui gitu apa ini disek diskusi lima tiga detik lagi waktu habis tiga dua satu sebentar mau nambah kurang umi yaudah tambahin lima menit kurang lima menit belum selesai minta tambah terus habis itu sudah sekarang dikumpulkan selesai gak bisa saja dikumpulkan sebagian besar masih kosong gak jelas apa maunya kalau perempuan itu panjelengan di surga sui gitu kak laki jelas kalau panjelengan ditanyain suami mama nih dipingin apa sih apa ya saking ngakai sampai aku itu makanya di koran gak disebut Allah tahu perempuan tuh maunya banyak dan gak jelas maka Allah tidak sebut di surga nanti dapat apa bagi perempuan misalkan bidah darah yang cakepnya kayak saruhan gak gak seneng saruhan itu kak laki sejelas semua bidah dari yang kulitnya putih matanya jeli semua seneng laki-laki karena laki-laki itu orangnya jelas kalau perempuan itu maka di ayat koran tidak ada bidah darah tidak ada tapi dapat dapat tapi sesuai personal gitu sesuai keinginan masing-masing gak disebut ininya ya gak disebut karakternya gak disebut karena seleranya perempuan itu gak jelas kok tahu Allah yang bikin maka di koran tidak disebut tapi apakah kita dapat dapat jadi begitu makanya di koran itu gak ada ayat tentang darah tapi kalau itu tadi jelas apa sih bu apa sih bu sebelum salam mungkalan itu kenapa lahum 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 bagi mereka laki-laki perempuan buah-laki perempuan dikasih buah-buahan ini tentang sosok-sosok seseorang tidak disebut walahum dan bagi mereka maa sesuatu ya da'una yang mereka minta ini prinsip pertama di surga itu jangan khawatir perempuan gak dikasih ini tadi apa saja yang kau minta dikasih tapi untuk identifikasinya kalau laki jelas kalau perempuan tidak jelas karena ternyata begitu ya lengan aja iya kan bu pilih baju yang mana melbutuhku terus pesi metong tapi kok ya itu mau mati ya melbumen gak wis gak wis saknong kok tapi itu mana saya pesen menu makanan iya kan laki-laki ibu-ibu emang begitu perempuan itu makanya Allah gak sebut apa itu surga iya gak bu ya itulah jadi kalau anak perempuan masih Allah sueng ya surat barengku sueng terus doang kok udah busuk-busuk joret-toret ganti kalau lagi enggak umi jamnya mati menedak nih laki misalkan disuruh curhat gitu ya kita disebut mother's day hari ibu tiap jumat itu nulis apa saja yang bikin sampaikan kan ke umi gitu ya kalau laki umi jamnya mati menedak kalau perempuan itu dua lembar terus banyak ini ya tadi banyak jorat-jorat gak sih doa eh kata-katanya salah ganti itu perempuan tapi kalau ilmu gini ini berlaku universal untuk perempuan dan untuk laki gitu maka penting kita belajar tona'ah biar itu biasa jelas terbiasa menerima kalau harta tidak dimiliki maka manusia harus punya sifat apa bun tona'ah menerima dan menik mati puas jika ia tidak memiliki harta atau tidak memiliki anak tidak memiliki suami tidak memiliki apa saja yang kita inginkan maka ia harus mengutamakan orang lain nih nomor satu ini harta dalam khusus kalau kita sedang memiliki banyak harta atau lebih dari yang kita butuhkan maka sifat utama yang kita miliki satu mengutamakan orang lain ingat kemarin fungsinya harta dan empat itu semuanya orang lain baru yang terakhir jadi sendiri ini insyaallah ibu-ibu itu biasanya sudah punya ya gini yang mestikan apa keperluannya itu semua untuk anak untuk suami untuk ibu-ibu karena ibu mau mengutamakan orang lain mengutamakan orang lain kalau asar 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 itu adalah perkataan sahabat yang menjadi hadis itu namanya asar kalau ganti kasroh isar apa tadi mengutamakan orang lain seperti Siti Aisyah ketika Abdullah bin Umar minta bahwa sebelumnya Rasulullah diminta untuk makamnya ayahnya Aisyah mengasihkan meskipun dia butuh untuk dirinya itu namanya sifat apa isar mengutamakan jadi kalau kita punya harta kita dituntut oleh Allah untuk mengutamakan orang lain bukan mengutamakan diri sendiri mengutamakan orang lain orang lain anak itu termasuk orang lain ya suami termasuk orang lain ya tetangga juga orang lain kemudian sifat yang kedua dan bersifat dermawan satu isar dua dermawan dermawan itu wahweh atau suka berderma loman 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 itu berarti orang kalau derma itu suka derma memberi dermawan jadi kalau tidak punya kita disuruh apa tadi kona'ah kalau punya disuruh isar dan dermawan atau sahok nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sifat dermawan itu berupa sebatan pohon bayangin nabi itu memberi pemampuan seperti itu jadi ternyata dermawan itu dari pohon dia pohon pohon yang ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya menjulur ke bumi beda beda pohon dengan rumput kalau rumput itu tidak ada cabang kalau pohon yang disebut ponte punya akar tunggang itu pohon akarnya akar tunggang bukan akar serabut kelapa itu bukan pohon yang disebut pohon dalam istilah syajarotum itu berarti akarnya tunggang punya batang ada kambingnya ada tulang batangnya ada cabangnya ada daunnya ada buahnya itu disebut pohon nah sako itu adalah sebuah pohon yang tumbuh di surga lalu cabang-cabangnya ranting-rantingnya mendulur sampai bentuk ranting-ranting gitu ini sifat apa tadi sako maka lanjutnya maka siapa yang mengambil sepaten ranting darinya ranting itu akan memasukkannya ke dalam surga jadi ternyata sifat itu adalah sifat dari siapa surga nanti kita nolot ini kita dibawa oleh cabang ini ke surga karena sumbernya pohon itu di surga ini saget dipung bayangkan dia jadi ternyata berarti ahli surga itu orangnya pemurah di surga memang semua orang pemurah tapi nanti kita difilter di disini difilter orang-orang yang punya sifat itu berarti dia sudah tampak itu adalah ahli surga sako seperti itu ketularan sifat surga sedangkan kikir sama ternyata kikir itu juga pohon sifat kikir itu juga berupa sebatang pohon tapi di neraka maka siapa yang bersifat kikir berarti ia memegangi rantingnya dan tidak meninggalkan ranting itu hingga memasukkannya ke dalam neraka sudah cukup sifat bakhil itu memasukkan kita ke neraka karena urut-urutannya bakhil itu karena apa tadi su uz zon sama siapa Allah orang bakhil itu karena su uzon khawatir gak diganti yang baik kusir Allah maka dia bakhil kalau kalau baik sangka berarti sifatnya akan ber jadi paham ini ini ternyata ini pohon kandolan kapali suarko lewat sifat sako seluruh nabi-nabi wali-wali itu pertamanya sifat sebelum kita itu jadi orang yang wuhur eh apa nih sumber yang doanya itu mandi ini dulu wuhur dulu suka ngasih-ngasih dulu nanti doa kita akan mandi karena sudah kehilangan sifat hubut dunia kemudian nabi s.a.w. bersabda dari jibril alaihissalam bahwa Allah ta'ala bersirman inna hazadina artabaytul linafsui subhanallah inna hazadina sesungguhnya ini agama ini jinun adalah agama arubaytuhu yang aku telah ridho ridhoi agama ini linafsui untuk diriku islam ini agama yang telah aku ridhoi untuk diriku aku sungguh nunggu akam ini yang bilang itu adalah Allah padahal yang bikin agama ini juga Allah tapi Allah sendiri yang bilang seperti itu aku telah ridhoi agama ini dan aku puas aku senang ridho itu sama dengan rela rela itu sama dengan senang rela atau senang aku senang dengan agama ini itu Allah bersyukurlah semoga anak putus selamat tidak ada beda agama amin karena Allah sudah menyatakan aku sudah senang dengan agama ini kemudian linafsui untuk diriku untuk Allah jadi Allah itu islam Allah itu islam walayif lihau tapi ini jangan diartikan anu lo ya letter Allah itu berarti ktp ini islam Allah berarti ktp enggak jangan gitu ini bahasanya Allah membahasakan bicara dengan manusia biar kita faham kalau ini pakai bahasanya Allah ya kita enggak pakai faham Allah pakai bahasa kita ya pun isinya siapa kemarin menol ya ya sudah kemudian walayif lihau dan tidak akan membaikannya membaikkan agama ini illa sahuk kecuali sifat bermawan dan sifat baik akhlak atau baik budi pekerti maka muliakanlah agama yang aku ridha ini untuk diriku masatoktum sesuai kemampuanmu jangan salah mengertikan masatoktum masatoktum itu berarti semaksimal mungkin itu namanya masatoktum melempar semampumu itu berarti itu berarti enggak semampumu itu sakaroktum bukan semampumu ini pakai istilah masatoktum bukan ma'aratum beda ya aku telah meridhoi agama ini untuk diriku dan kata Allah tadi walayif lihau illa sahuk wa khusnul khulut illa sahuk wa khusnul khulut aku tidak akan memperbaiki agama ini kecuali dengan dua sifat sahuk dan baik akhlak maka muliakanlah agama ini dengan sifat apa bernawan dan khusnul khulut baik akhlak akhlak yang baik terus kata Allah masatoktum mas taktoktum bukan ma'aratum bukan sakarotmu tapi semampumu sekuat tenagamu sekuat tenagamu jadikan sifat pemurah sifat dermawan dermawan itu bukan di tanganmu dermawan itu di hati dia dari hati dulu kemudian melewati tangan dan ini tadi muncul dari pohon dimana tadi surga akannya ditancapkan Allah di hati orang seseorang yang disukai Allah ditancapin sifat ini lalu dia tangannya jadi mudah memberi jadi itu dari hati sama bakhil itu juga di hati tadi sumbernya tadi khusuzon sama suuzon sesungguhnya ini sudah baliknya sekarang jadi ojok sampai gondolan wik bakhil orang-orang yang bakhil itu sudah cukup bakhil itu untuk memasukkan biakan neraka meskipun dia ahli sholat tidak sih sebetulnya orang kalau sholatnya bagus insya Allah tidak akan bakhil orang kalau ngajinya benar insya Allah tidak akan bakhil kalau sudah tidak kalau punya sifat dermawan tidak beri-beri dermawan itu ya dermawan aja ada rasa-rasanya nikmat kalau bisa memberi sedih kalau gak bisa memberi sedih kalau barangnya banyak di rumah sedih kalau berinya banyak gak bisa menyalur itu sedih ya waduh kok si akas itu sedih Alhamdulillah duitku si akas itu jadinya sih kikir itu bakhil itu nah tumbuh itu bisa ditumbukan tadi karena munculnya dari hati dari kabel yang surga kalau gak bisa memberi sedih kalau bisa memberi bahagia ada rasa bahagia Alhamdulillah meskipun tapi dari hatiku sendiri itu Alhamdulillah isok ngasih Alhamdulillah ada teman minta dibantu terus gak isok bantu aku rasanya kayak lorong sedih sakit ya Allah kok gak bisa membantu itu berarti kita sudah keseterung kabal dari mana dari surga sebaliknya kalau kemudian kita ya itu kapok kapok maka tadi wang 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 Allah istrinya semuanya dirmawan pernah dikisahkan kan itu ayah dikasih duit 150 diram mulai zubir langsung diwadai bagi dibagi bagi itu sorenya udah gak punya apa-apa sudah gak punya sifat itu gak punya sifat besok besok sudah gak punya saking khusnul zoni nangkusi Allah masuk nanti gak ada pasti nanti ada wang dikasihkan ke Allah pasti nanti ada pasti bukan mungkin nanti bukan tapi sudah pasti begitu yakin ibu tahu kisahnya Nabi Ayyub Nabi Ayyub kalau kita lagi keadaan kaya kemudian kita Alhamdulillah terima kasih Allah wajar lagi keadaan cukup sehat anak sehat anak akas sehat 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 Alhamdulillah wajar tapi kalau kemudian kita gak punya harta tapi kita masih Alhamdulillah kan kalau perlu keimanan yang kebar contohlah Nabi Ayyub Nabi Ayyub itu dari kaya raya kurmanya kebun kurmanya banyak peternakannya tuh sak maleng ini ternaknya Nabi Ayyub semua gimana-mana ikulah Hanes apa Ayyub ikul apartemen Ayyub ini pengembangannya harganya Ayyub semua private ayyub PT Ayyub 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 yang terkenal yang terkenal subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah yang miri setan terus diambil sama Allah hartanya apa tadi apartemen itu semua apa pokoknya bangkrol habis tetap alhamdulillah alhamdulillah anaknya dimatikan semua anak 24 mati bareng ditaruh di dalam kebur sama setan dibakar setan dalam wujud manusia terpanggang 24 itu Nabi Ayyub alhamdulillah dalam keadaan tidak punya apa-apa tidak punya anak terakhir fisiknya punya sakit apa nih kulit itu tetap alhamdulillah begitu kuat apa tadi keimanan maka kita kalau punya sifat ini dermalan itu tadi sedih enggak bisa ngasih senang kalau barang itu kentek karena kentek kok mesti ditar lagi mesti 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 kok enggak ya wistah malam matimu ikhlas yang ikhlas yang ikhlas atau kurang kakek kalau kita habis BAB lapar lah isi meneng seperti itu dikeluarin isi lagi coba kalau diisi tok enggak di keluaran itu namanya putih telur perut sakit sembuh sembuh sakit perutnya sama harta kalau banyak enggak dikeluarin enggak raip penyakit muncul dalam penyakit bermacam-macam yang akhirnya habis Nabi Ayyub keadaan sedih keadaan tidak punya apa beliau tetap alhamdul istrinya yang kemudian enggak tahan itu kan ya sayyidi tuanku engkau Nabi Allah mesti berdoa sama Allah pasti dikasih minta sembuh Nabi Ayyub ngomong gini sama istrinya berapa lama aku sakit 80 tahun 80 tahun 80 tahun sakit kulit itu 80 tahun kayak kusta gitu 80 tahun berapa lama aku sehat umurnya Nabi Ayyub itu hampir mirip dengan Nabi Nuh jadi ratusan 300 tahun 80 tahun sakit masih lama ansi aku malu sama Allah kalau minta itu aku malu tetap terus dipaksa sama-sama jadi sama istrinya istrinya namanya Rahmah istrinya 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 ngerawat 80 tahun bukannya capek enggak ya kasihan lihat Nabi Ayyub itu terus ya kasihan ibu tau kan yang pake jualan rambut dikepangannya dijual untuk ditukar sama roten sampai sebegitunya pengorban Nabi Rahmah makanya nama Rahmah itu biasanya gitu emang penyayang kalau kita kawin kan doanya Pak Pak yang mau itu kan gitu ya Ya Allah jadikan mempelaini seperti cintanya Ayyub dan Rahmah mawadda wah kemudian akhirnya Nabi Ayyub nuruti istrinya ya masak aku tak doa tapi doanya ya Allah sembuhkan Allah ma isfi isfi sembuhkan aku sifat tidak 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 begitu doanya cuma doanya begini ya aku kena penyakit ya ya terus paling penyayang dari yang penyayang itu doanya Nabi Ayyub tidak ada mintanya sama sekali cuma ceri itu atap sopan sama Allah itu malu jadi Robi ini apa tadi masani mengenai aku penyakit ya Allah sungguh saya kena penyakit gak nekak gitu minta itu gak nekak terus cuma bilang dan kau penyayang terus sama Jibril langsung turun begitu kalimat itu selesai Jibril turun yuk ayuk keturukan apa kakimu disuruh keluar dulu dari tempat kupuknya itu tinggal di kupuk yang bikin kupuk istrinya coba kita ini istrinya bikin kupuk istrinya nabi mandiri istrinya bikin rumah untuk nabi ayuk kemudian disuruh keluar dari kupuknya terus disuruh keturukan kakinya keturukan kakinya tiga kali sambil berselamat untuk muhammad nabi muhammad belum lahir masih beruntung muhammad di surga memancar air mesuruh mandi pakai air hangat air dari sembur itu tadi sembur gak pakai minta 80 tahun sakit cuma sambatan malu kita sama kita sakit titik aduh-aduh gak waras-waras baru 8 menit cekot-cekot sudah gak naja ya kabe ngerti sak jagat antirus soswat ngerti bahwa dia sedang sakit tersang lorongeluh sak kampung ngerti kabe itu nabi ayuk bisa seperti itu ya dari iman hus muzzon percaya baik sangka sama Allah gak mungkin kalau Allah menganiaya aku kalau kita kan mestinya binyal sembuhkan aku ini ku malam yang sakit ini ku kusi buat nanti ngaji buknya dengan pari sakit kok kula kok kula yang sakit buk setan maupun yang sakit nabi ayuk gak sang gak punya rasa maka maka apa tadi rubi ini masaliyat duryu waanta arhamur rahimi ya Allah kula sedih misalnya dengan pengerti kusti kula sedih anta arhamur rahimi sudah lula gak berdoa beda lagi adab itu atasnya minta jadi adab itu atasnya ilmu itu namanya adab adab seorang apa tadi nabi jadi dia berdoa itu karena dorongan siapa tadi istrinya asalnya dia sendiri masih alhamdulillah alhamdulillah itu nabi ayuk kalau penyelingan sakit ngeluk ingatlah siapa nabi ayuk nabi ayuk alaihis alaihis salam kalau ingin jadi istri yang males malas ingatlah siti rah ma yang duduk duduk gak we omah Allah masul alaih kita lanjutkan ya 304 dalam satu riwayat maka muliakanlah dia dengan kedua sifat itu selama kalian berteman bukan berteman ya bertemu bertemu dengannya maka muliakanlah agama ini dengan kedua sifat itu dermawan sama asal laki yang bagus bagaimana cara memuliakan agama dermawan bahkan kalau kita dermawan itu gak kita kok agamanya apa kesenangan yang lain meskipun wak kaji medit ini memuliakan agama dengan sifat apa tadi meliakan agamamu dengan sifat loman kalau sholat itu bendera bendera agama tapi kalau loman ini adalah itu tadi memuliakan agama memuliakan di agama ini sudah berdiri karena sudah sholat lalu berbagus agama ini dengan sifat termawan biasanya kalau di kampung di teman-teman yang terkenal itu ini tadi sifat ini tadi baik akhlak atau apa jarang ini gini ini rajinan itu jarang biasanya sifat yang gini tadi medit ambil loman berapa takwis tidak medit urunan urunan gak ngerasa urunan rapat air atau tekol itu itu jadi kita berarti menghina agama karena memuliakannya dengan itu menghinakannya dengan sifat bakhil nabi sallallahu bersabda jadi bu sifat shakho itu perintah siapa yang nyuruh tadi Allah Allah pakai dirinya sendiri aku sudari bawa agama ini untuk diriku pakai contoh gitu dulu maka muliakanlah agama ini dengan sifat dermawan dan akhlak ya bagus sekuat tenagamu belajarlah terus memperbaiki akhlakmu belajarlah terus membersihkan hatimu belajarlah terus membersihkan sifat apa jadi bakhil sekuat tenaga sebelum kau merasa nyaman kalau barangmu habis teruskan teruskan ini enta alhamdulillah iwak dikontek alhamdulillah kok makamu apa mesti yano mesti yano belajar kayak siapa tadi Aisyah abunya Aisyah juga begitu tidak ada sahabat yang bisa luruh ketermawanan Abu Bakar ya bakar semua 100% dikasih terus ditanya nabi sampai nanya nah untuk istri sama anakmu apa dua aku sudah punya satu Allah dua engkau sudah cukup bagiku punya Allah dan punya engkau pasti Allah dan engkau tidak akan membiarkan aku ke laparan semua dikasih jadi jangan tanya apa warisannya Abu Bakar tidak ada warisan semua sudah dihibahkan bukan diwariskan kemudian ya Allah ini juga bicara ke diri sendiri jadi Javir Rasulullah berkata ada orang yang berkata ya Rasulullah iman yang mana yang lebih utama belum menjawab sabar sabar dan tenggang rasa itu kalau disini di edisi yang lengkap ini dari Aisyah Asyiddi'yah Rasulullah telah bersabda Allah tidak akan memberi watak kepada para kekasihnya jadi watak itu pemberian Allah tidak akan memberi watak kepada para kekasihnya atau calon kekasihnya jadi akhlak seluruh akhlak ya akhlak seluruh para wali adalah pemurah kalau kita kepingin dakwah dasarnya kita harus punya sifat pemurah nah oleh cari untung jangan bersifat Yahudi tapi bersifat apa pemurah ngaji males males atau ngaji guru nantok nah itu namanya kamu sifat apa Yahudi yang ngaji berapa orang nah itu mulai sifat Yahudi mulai sifat Yahudi karena mengukur apa-apa dari yang tampak wali wali itu dulu dari kecil wali itu pasti sifatnya suka memberi kalau anak kita sekarang dikatkan dikatkan wali itu calon wali ibu wali ibu itu wali dari kecil memang sudah sifat pemurah bersyukur kalau punya anak begitu sangun sangun tante dikatkan 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 kita dulu pernah punya saudara itu mau dimanapun itu utang tapi utang itu dikatkan 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 mesti tiap pulangan bawa tagian dari warung itu segini kemana itu ya itu tadi dikatkan 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 itu watak ternyata watak walinya tapi ini utangan mau bukan itu salah utangannya salah gak mungkin melalui ke utangan tapi itu tadi suka memberi sampai tidak melihat dirinya sendiri apa tadi kitar mengutamakan orang lain jadi SPP SPP sampai nungga tapi konca-konca ini soalnya bingung di teraktir Masya Allah kita punya saudara yang gitu itu mondok di kediri ya gitu tiap liburan bawa tagian pindah mondok lagi tetap di kediri ya Allah rupanya ikiwa wali bukti walinya dia pernah kecelakaan mobilnya begini dia nyetir mobilnya dia lecet sejanda itu itu tadi senang yang bukan utang ini ternyata ada hadisnya Allah menitipkan sifat kepada para wali dengan sifat apa jadi sahok pemurah dan akhlak yang baik kemudian dari Aisyah Ibn Zubar mengirinkan kepadanya uang dalam dua wadah ya dulu uang itu diwadah karena uangnya bentuk keping-keping bercuma 180 ribu dirham kalau dirham itu perak kalau dinar itu emas kalau sekarang ada mata uang dinar dirham itu ada juga yang dalam wujudnya kertas tapi kalau ini masih asli emas jadi satu dinar itu sekitar 4-4,5 gram jadi satu keping apa ini dinar kalau dirham itu perak dirham itu kalau dinar mungkin senilai kalau 4 gram itu ya 2 juta sekian satu dinar karena keping apa tadi emas kalau dirham keping apa perak jadi dirham ya di bawahnya ini 150 ribu dirham kalau satu dirham itu sekitar 70 ribuan kali 150 ribu berapa tuh berapa bu ini 1 itu berapa bu 10-10 kali 100 tambahin 0 2 1,2,3,4,5,6 1 18 juta kemudian ia menyuruh mengambil piring dan terus membagikan uang itu kepada orang-orang jadi dia menyuruh khotengatnya pembantunya untuk bagiin-bagiin ditaruh di piring uang ditaruh di piring nyah-nyah kayak gormo ada lagi duit dibagikan sampai habis di waktu sore Aisyah berkata hai saya wahai pembantu wahai buddha bawakan makananku untuk berbuka maka ia pembantang membawa roti dan minyak padahal duit deh satu saya ketahu diram bukanya cuma roti dan minyak-minyak zaitun untuk jauhnya roti atos dan minyak yang tadi duitnya 150 ribu diram kemana duitnya habis dikasihkan orang padahal ini puasa gak mikir aku aku kasih sana gitu aku buka beri kufut muda jadi gak mikir sebegitunya ini Aisyah ini Aisyah istrinya Rasulullah bukan Aisyah Masya Allah berarti punya tabungan apa gak Aisyah enggak yang isu oleh isu amin te kemudian berkata tidak tidak kau dapat membeli daging sederham dengan uang yang kau bagikan tadi setelah kita buka roti atos enak layu daging Aisyah berkata coba engkau ingatkan aku tentu aku lakukan lali selamat enggak ngilain masya Allah saking sudah dari hati kebiasa melipu baik bagi tipikal ibu ibu sabih lillah amin sifat pemura kita baca lagi yang edisi ini ya ini baliknya sama Abdullah bin Umar saya tambahkan satu hadis ya Abdullah bin Umar putranya siapa Abdullah bin Umar putranya siapa berarti Sayyidina Umar bin Khattab jadi beliau waktu Rasulullah mau meninggal Abdullah bin Umar umur 15 tahun terus Abdullah bin Umar diajak sama ayahnya besok Rasulullah mending mendoakan Allahumma ja'aluhu faqih fiddin wa ta'wil ya Allah berikan dia pemahaman agama dan ta'wil mena'witi atau menafsiri Al-Quran maka ahli tafsir Al-Quran yang pertama adalah Abdullah bin Umar karena didoakan oleh Rasulullah dia bersabda bahasa Rasulullah telah bersabda khulu'ani dua akhlak yuhibbuhum Allahu azza wa jala yang dicintai Allah azza wa jala ada dua akhlak yang dicintai Allah boleh dicatat hadisnya ya artinya wakhulu'ani yuhibbuhum Allahu azza wa jala ada dua akhlak yang dibenci oleh Allah akhlak bukan kata-kata tapi akhlak ada dua akhlak yang dicintai Allah dan ada dua akhlak yang dibenci oleh Allah fa'amman lazari yuhibbuhum Allahu ta'ala ada pun dua yang dicintai Allah adalah fahusmul khulu'i yaitu satu akhlak yang bagus akhlak yang bagus kita sudah pelajari kemarin dan yang kedua wassahoi dan pemurah dua akhlak yang dicintai Allah akhlak yang bagus dan pengurah mudah pengerti baik itu intinya dimana di tidak emosional letaknya akhlak itu di dalam hati muncul menjadi kebiasaan jadi akhlak itu apa akhlak itu adalah kebiasaan bukan munsewu itu sopan santun itu bukan akhlak yang disebut akhlak adalah dari hati akhirnya muncul dalam perbuatan dan itu menjadi kebiasaan itu akhlak akhlaknya dia apa tersenyum pokoknya senyum terus akhlaknya dia apa cenderut nah dia akhlaknya cenderut ada orang itu bahkan guyu loh kayak ngoreng-ngoreng ada bur ada saking ngoreng-ngorengan ini kayak kayak tersenyum guyu loh tak kira ngoreng-ngoreng itu akhlaknya karena kebiasaan tadi mimik mukanya itu sudah tampak sebagai orang yang marah ada yang marah saja lo gak dipercaya ngoreng-ngoreng gak ternyata Allah itu tadi dua akhlak yang dicintai Allah ada akhlak yang baik atau apa tidak emosi yuk nah bagaimana kita tidak emosi kemarin itu sudah dibahas ya yang bawa marah itu dari hati dia munculnya api terus mengkap mengkap lalu panasnya mengalir ke tenggorokan ke muka turun lagi ke tangan jadi tangan-tangan jadi merah kaki-kaki jadi merah lalu kelisan akhirnya lisan keluar kata-kata yang panas yaitu karena dari hati munculnya dari hati hati kok bisa muncul marah karena benci kepada seseorang jadi terus marah terus setelah kita reda terus ini menjadi kuning hijau putih terus menyesal penyesalan ada di belakang kalau pendaftaran ada di depan ya semua nyesal cerai dikit-dikit cerai cerai-cerai habis itu menyesal kelima cerai kalau sudah sudah bilang cerai gitu itu sudah jatuh tawad satu bisa rujuk bisa rujuk jadi gak perlu gak perlu manggil pak naib ya sudah otomatis seburani rumah itu seburani aku mau khilaf khilaf itu satu boleh nanti ribut-ribut lagi keluar lagi sudah kita cerai yang ngomong laki kalau perempuan ngomong seribu kali juga gak ngepek kalau iya laki sekali langsung itu sudah jatuh dua tapi dia tadi marah tapi masih ingat gitu marah tapi masih gak sampai ngeplot gak sampai banting itu berarti marah tapi dalam keadaan masih sadar yang kayak gitu itu sudah jatuh talang kecuali marah yang sampai tidak sadar membantingi segala macem duwe itu berarti marah temenan gak sadar atau duwe di gunting-gunting di sobek-sobek itu tidak sah tidak sah kalau dia mengucapkan talak tidak sah marah sampai mukuli nanaknya kesetana itu tidak sah kalau dia bilang cerai itu tidak sah karena itu marah yang tidak sadar tapi kalau marah tapi masih sadar gak sampai apa tadi lempar-lempar gak sampai banting-banting itu marah kasih sadar itu kalimatnya yang keluar masih sah cerai cerai balen ya balen dua yang ketiga gitu lagi kalau sudah ketiga sudah cerai beneran tidak boleh rujuk kalau dua boleh rujuk lagi caranya gimana rujuk seperti awal tadi yang tajetit nikah itu apa itu sebetulnya tidak harus yang tajetit orang sering tengkar-tengkar terus sama Pak Ustadz kadang di nikahkan lagi itu sebenarnya tidak harus itu hanya ya cek senang gitu kalau agama tidak artinya kalau tanpa itu boleh-boleh tapi pakai itu juga boleh-boleh biar rujukun lagi koyok mantan hanya bisa talak kalau sudah talak kalau sudah talak tiga sudah boleh balen boleh balen kalau sudah menikah sama orang lain dan menikahnya beneran bukan kawin kontrak kamu kawin tapi telur merantok atau ini cuma sarat biar aku bisa kawin sama istriku tidak boleh agar nikah seperti itu tidak sah karena tergantung tidak boleh itu cerai karena apa tadi marah akhirnya menyesal kemarin ada yang yang gitu langsung ini sah tak talak kamu talak tiga sah berarti sah jatuh talak berapa tiga harus bisa beneran harus bisa beneran nah itu biasanya yang mancing-mancing itu yang perembuan makanya ibu-ibu kalau sudah marah ibu-ibu belajar sudah belajar kitab ikhya ini untuk ngomong 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 tika boleh nyetron ismerti program itu gampang keset trum nyetron dia ngomong gitu nanti gara-gara kita biasanya gitu bom sehingga dia ngomong ngomong aku sih kita biasanya perempuan mancing ngomong apa suami terus seluruh perasaan dia itu nantang kita maaf ya bu membuat menang termimbang ya itu emosi akhlak yang buruk ternyata Allah mencintai dua satu akhlak yang baik atau tidak apa tadi emosional dan yang kedua sahok dan Allah membenci dua akhlak yaitu su'ul khulu'i apa su'ul khulu'i akhlak yang buruk pemarah wal bukhli'i dan pelit berarti biasanya wongni' medid yuk ngamuan wongni' ngamuan yuk betul enggak oh jadi enggak itu kasus umumnya karena ini sudah begini ya karena dia enggak su'ul khulu'i wal bukhli'i husnul khulu'i kalau akhlaknya baik biasanya yuk ngamuan kemudian ayat lanjutnya khajis lainnya ketika seorang ketika Allah itu mengendaki seorang jadi baik ketika Allah mengendaki seorang jadi khajis selanjutnya dua akhlak yang di apa tadi disukai Allah satu dan sahok dua akhlak yang dibenci Allah yaitu dan ke selanjutnya dan jika Allah mengendaki seseorang jadi baik maka Allah mempergunakan gamba itu Allah mempergunakan gamba itu untuk memenuhi kebutuhan manusia kita baru tahu hadis ini maka Allah mempergunakan gamba itu untuk memenuhi kebutuhan manusia maksudnya jadi Allah jadikan dia itu seperti kran dilewatin Allah duit banyak rezeki banyak tapi untuk memenuhi kebutuhan manusia dijadikan Allah bisnisnya itu lancar gitu sehingga pegawainya banyak dan dia bisa memenuhi kebutuhan manusia itu ciri-ciri kalau Allah menjadikan seseorang jadi baik dijadikannya orang itu saluran kebutuhan hamba Allah yang lain tapi kalau tidak jadi baik ya itu sama dia dapat banyak tapi tidak menjadi kran mandet kran buntu tadi sembel sembel tadi buntu bisnisnya lancar banyak hasilnya tapi terus buntu itu berarti Allah mengenai dia jadi buruk Allah mau seksa dia Allah benci sama dia maka dijadikannya dia orang yang bakil ini ngerti ya jadi kalau kemudian kita menjadi saluran kita dikasih Allah tak boleh jadi kaya jadilah kran jadilah kalian kran aku jadi pipani betul buat ini aku butuh ini yuk butuh ini yuk 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 karena ini cuma lewat aku kerani pipani ini adalah saluran bagi hamba Allah yang lain paham ini ya jadi kalau kita lagi punya sifat yang utama adalah sako dermawan jangan dibuntu ibru mas'ud berkata rasulah bersabda rizku ila mutu'amit to'am asra'u minas sikkim ila darwati ba'ir rizki yang diberikan kepada orang yang memberi makanan adalah lebih cepat daripada pisau ke leher untak wa innallah ta'ala layubahi bimutu'amit to'am al-malaikati alayhimussalam dan Allah merasa bangga kepada malaikat alayhimussalam dengan orang yang memberikan makan maksudnya rizki yang disebut rizki adalah memberi makanan Allah memberi rizki ke kita berarti Allah memberi makanan nah rizki atau memberikan makanan kepada orang memberi rizki kepada orang dalam bentuk makanan kita kayak disini ada nasi bungkus ada nasi kotak aku ngasih apa kepada orang yang bentuknya maka makanan itu lebih cepat lebih cepat apa maksudnya lebih cepat mendatangkan rahmatnya Allah daripada pisau ke leher untak merti maksudnya dibalas Allah itu lebih cepat kalau ingin dibalas Allah cepat maka ngasihlah orang dalam makanan makanan terus dimakan memberi makanan itu balasannya lebih cepat daripada pisau ke leher untak yang senang ngasih makanan gak usah pilih-pilih ya gini puasa udah kasih aku 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 singkai buka kamu apa kok mono soalnya nasi mau mono lebih cepat datangnya balasan lebih cepat daripada pisau ke untak bolehkah kita sodak kalau kita memberi makanan dengan motivasi seperti tadi pengen dapat balasan cepat dari Allah boleh karena yang ngomong gitu Allah Rasulullah berarti kita iman atau kita percaya kepada Rasulullah aku percaya sama kasih Nabi pasti benar terus habis itu sesungguhnya Allah merasa bangga itu bangga kepada malaikat terus Allah bilang sama malaikat sini-sini dipanggil malaikat diceritanya dicerita-cerita kepada malaikat kalau kita memberi apa makanan subhanallah jadi yang jual-jual makanan sebagian diimbang sebagian tadi memberi makanan Allah bangga sama kita terus kita mungkin belum level Aisha tapi itu tadi ada bagian yang dikasih kalau pakai apa tadi makanan orang kaya senang gak dikasih makanan senang orang miskin senang dengan dikasih beras dengan dikasih nasi kotak senangan mana nasi kotak karena ngeplau ya maka Akeko itu kan dibagi dalam bentuk sate kenapa tinggal maka Neko berubah dalam bentuk daging mantap jadi itu memberi rezeki orang lain Rasulullah bersabda jadi beda memberi makanan dengan yang lain karena yang kita bahas ini sifat sako Rasulullah bersabda inna Allah jawadun sesungguhnya Allah itu jawad jawad itu maha pemurah Allah kok bukan sahak kalau Allah istilahnya jawad kenapa jawad maha memberi rozak wahab jawad sama artinya apa Allah itu memberi tanpa diminta dan memberi lebih banyak dari yang kita butuhkan itu Allah kalau kita kan membudimin kalau Allah gak pakai minta itu Allah namanya sifat apa tadi jawad dan Allah mencintai orang yang memiliki sifat memurah maka rimal akhla dan mencintai budi pekerja yang bagus dan Allah membenci kepada budi pekerja yang buruk jadi Allah kalau kita punya sifat pemurah itu berarti turunan atau ketularan dari sifatnya siapa Allah maka sudah pantas yang begini dimasukkan ke surga anas saya bacakan ya sifat tidak meminta sesuatu kepada seseorang atau semangat Islam tercuali Rasulullah memberi kepadanya maksudnya Rasulullah itu kalau diminta apapun pasti memberi berita Rasulullah tidak pernah menolak pernah Rasulullah bahkan ada yang mantan itu minta dikado kan si Nabi gak punya apa-apa untuk ngadu Nabi menolak apa enggak keringatnya kan sesuai kembali oh lu gak botol lu gak wadah jadi terus bacanya Nabi diperas dimasuk botol lu senguk gawin malam pertama akhirnya dia jadi laki-laki paling harum bahkan itu Nabi gak pernah menolak Nabi gak pernah menolak masalah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan meminta kepada beliau kemudian Rasul menyuruh orang laki-laki itu ke kambing yang banyak diantara dua bukit dari kambing zakat kemudian seorang laki itu pulang kembali kepada kaumnya dan berkata eh kongku wahai kongku ya kong aslimu masalah islam fa'inna muhammadan sesungguhnya muhammad yu'ti ato'an memberi orang-orang mimah dari barang seperti pemberian orang yang tidak takut miskin eh mah bawa islam bawa islam ini ada orang belum masuk islam minta sesuatu kepada nabi kemudian nabi bilang ini kambing apa ini zakat orang bayar kan kambing tiap 40 harus zakat satu ini kambing zakat terisak diantara lembah itu dua bunuh kemudian dia ngambuh 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 terus bilang kamu eh mau bawa islam enak membawa islam itu dia ngasih itu seperti kalau dimiskin dikawin dikawin kita ya kita belum belum ya memberi tanpa takut apa miskin ya Allah ngasihkan nabi innalikul lisa in samaratun la samaratun ma'ruf ta'gil surah sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki buah dan buah amal atau kebaikan adalah menyegerakan pemberian lagi surga aljannatu darul askhiyah yang tadi dikatakan ini ya aljannatu darul askhiyah darul askhiyah aljannatu adabun surga adalah kampungnya orang-orang dermawan jadi orang bakhil dilarang masuk surga orang bakhil ngetrom ya ke naraka jadi surga itu kampung coklat kampung apa ini kampung dermawan seperti ini lentera kampung dermawan ya Allah ini tentang apalagi hadisnya banyak hadisnya saya bacakan kisah-kisah ya di kitab ikhiyah ini yang seru kisah-kisah banyak hadis-hadis yang tidak kita tahu disini ada ini diriwayatkan bahwasannya Allah ta'ala ini kisah Musa Samiri Musa Samiri itu saudaranya Nabi Musa sumbernya surat Al-Baturah itu kisah Musa Samiri diriwayatkan bahwasannya Allah ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam janganlah kamu bunuh As-Samiri karena dia seorang yang bersifat pemurah Musa Samiri ibu tahu Musa Samiri begitu Nabi Musa ke Gunung Tursina 40 hari namanya juga Musa sama Musanya beliau mengaku sebagai Nabi terus membuat sapi yang terbuat dari emas kemudian sapi ini dimasukin tanah yang tanah itu bekas diinjak malaikat jibril sehingga tanah itu bisa bunyi bisa ngamang tanahnya dimasukkan ke mulutnya sapi yang emas tadi akhirnya sapinya bisa ngamang akhirnya orang-orang percaya bahwa ini adalah Musa dan ini Tuhan ini disebut sapi nih Musa Samiri akhirnya nyembah sapi cikal bakal albaqor nyembah sapi itu sapinya siapa tadi Musa Samiri kalau dia bisa ngomong sapinya kemudian kemudian Nabi Musa begitu pulang dari Tursina marahkan yang pegang canggutnya Harun ya ampun kok rusak lah bagaimana nyembah jangan marahin aku itu saudaramu itu siapa tadi Musa mau dibunuh sama Nabi Musa wah yu turun jangan Musa jangan dibunuh karena Musa Samiri itu orang yang pemurah bahkan orasi tadi bunuh padahal sudah dosa besar tadi ya mengaku sebagai Nabi mengajak orang untuk menyembah sapi itu kan dosa yang tidak terampunkan tapi tidak boleh digunuh ayamnya yang menunggu ini ngendokan rakiro di belay biasanya ayam yang dibelay kusing medit yang gelang ngendok istri juga suami tidak akan cerahkan kita kalau kita itu pemurah kucukku masalah lo man lo man rakiro di cerai sama suami lo man suami nak kerja dia enggak marah lo man ya we itu istri yang lo man ini apa bahkan orang yang dosanya kayak Samiri saja tidak boleh dibunuh gara-gara lo man ayam gak sih dia dibelay gara-gara lo man ngendok buah buah kates kita gak akan motong selama dia masih berbuah tapi ini gak betul ini karena tidak mengeluarkan sesuatu tidak memberi sesuatu Jabir telah berkata Rasulullah telah melutuh sepasukan tentara yang dibimbing oleh Khois Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah ya ini ada pisahnya kemudian sepasukan tentara mengalami kepayahan lalu Khois memotong sembilan ekor onta untuk mereka kemudian mereka bercerita kepada Rasulullah dengan demikian maka Rasulullah berkata innal judah lamin shimati ahli zalikal baik sesungguhnya pemurah itu menjadi sifat keluarga rumah itu maksudnya Rasulullah memutus pasukan tentara dipimpin oleh Khois kemudian tentara ini kelaparan terus Khois motong sembilan onta langsung motong berapa sembilan onta lapor semakan si Nabi Nih free gratis maka Nabi bilang itu tadi sudah menjadi akhl keluarga itu berarti dari hadis ini kita tahu apa itu sifat Sakhok itu diturunkan Nih Bapak iluman mesti anak iluman luman Nih ibu medit anak medit jadi sampai mantu bisa menambah medit karena seluman itu diapakan tadi diturunkan medit itu juga diturunkan masuk besanan lu bawa permen kopiku itu diturunkan jadi memang tidak lihat begitu tapi itu tadi itu tadi begitu kalau istilah hatimu itu meresik itu dulu kita di bombok itu meresik 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 itu bukan dulu kali ya dulu sebelumnya jadi kalau medit di bombok lemarinya di bombok kodok jadi biar abis dia mencolok besok abis sudah insaf kalau sudah insaf maka terus jadi tidak boleh medit latihan tidak medit itu di bombok itu tidak usah mana medit itu jadi memang harus ini tadi apa tadi ini tadi cerita apa oh ya medit itu diturunkan ini hadisnya sesungguhnya ini sudah menjadi sifat penghuni rumah itu jadi hati-hati ini kita yang belum punya mantu jangan bukan jangan pilih mantu medit dua sifat medit tidak diturunkan ke anak kita karena medit jadi jangan medit yang lo man ya yang lo oman anak aku medit ada anak medit buku bukunya dipinjam aja gak beli terus kita latih jangan sekali kali ngatain anak medit jangan itu ngatain kita langsung istighfar ya Allah bukunya dipinjam gak boleh astag Allah ya Allah sepun teni jangan ngatain dia itu dono nanti menjadi doa tapi kita tahu disini bahwa pemurah itu diturunkan ditularkan kemburlah dengan orang-orang sabinillah maka ketularan lo man ya atar mu'awiyah bin abhi sufyan bertanya kepada al-hasan 10 14 mu'awiyah gak apa-apa belum tak cerita nih nyelir-lir napa-bawa ya mu'awiyah bin abhi sufyan bertanya kepada al-hasan bin al-hi r.a tentang al-muru'ah al-najdah dan al-karam apa definisinya jawab al-hasan al-hasan itu putranya sayyidina ali yang gaya jalannya fisiknya persis rasulullah kalau gambarnya rasulullah kan gak ada kalau gambarnya hasan ada insyaallah di google ada sayyidina hasan orang siah kan pemujang kita lihat nah beliau paling mirip siapa rasulullah beliau ditanya sama mu'awiyah apa al-muru'ah muru'ah harga diri apa al-najdah dan apa al-karam karam itu kan juga memberi maka beliau berkata sayyid hasan ada pun al-muru'ah maka seorang lelaki memelihara agamanya muru'ah itu perempuan harus punya muru'ah sehingga agamanya punya harga diri itu namanya kita punya apa tadi muru'ah harga diri kehormatan agama kemudian yang kedua apa itu dia menjaga dirinya dari kelalaian dan kehinaan membaguskan kewajiban terhadap tamunya dan membaguskan pada pertengkaran dan maju ke depan dalam hal yang tidak disukai yang kedua al-najdah maka itu adalah mencegah dari tetangga hal-hal yang tidak disukai dan sabar pada semua tempat itu najdah bisa kita pakai nama gini ya karam apa al-karam al-karam adalah ini karam Allah punya sifat ya karim ada ya karim ada ya karim beda arti ya karim apa artinya ya karim karam memberi dengan senang hati dalam perbuatan baik sebelum diminta itu namanya karam kalau sahok itu diminta ada orang minta kita ngasih itu kita punya sifat pemurah sahok atasnya sahok apa tadi karam karam memberi dengan senang hati dalam perbuatan baik sebelum diminta memberi makanan di waktu pencek kele dan kasih kepada yang meminta dengan memberikan pemberian kepada seorang yang ingin mendapatkannya ya itu namanya sifat karam nah sekarang yang kita pelihara sahok dulu sahok nanti naik kepada sifat karam kita sudah lihat itu buketo itu orang gak pakai bilang kita sudah kerosoh dia itu sifat karam iri tumbuhnya sifat jengki hasud itu juga karena pelit karena syukhun tadi kita gak suka kalau dia terima nikmat ya kan kalau jengki hasud kan begitu sedangkan kalau sahok itu kita senang memberi kalau syukhun aku gak senang kalau kalau memberi sama dia kalau ada orang memberi sama dia aku gak senang kalau ada orang memberi sama dia aku gak senang kan berarti lebih jahat daripada bakhil ini bakhil aku gak senang tapi kalau hasud aku gak senang dia dapat nikmat padahal bukan dari aku dari siapa dia naik pangkat nah itu namanya zifat apa tadi hasud lebih jahat daripada bakhil surat kepada Ibn Al-Hassan berkata sebagian orang Arab gunung ditanya siapakah Tuhanmu orang Badui ditanya Tuhanmu siapa Badui menjawab siapakah yang menanggung makian kami memberikan orang yang meminta dari kami dan memaafkan dari orang yang beri kepada kami lalu Ali bin Al-Hussan berkata siapakah yang diberi sifat dengan menyerahkan hartanya kepada orang memintanya misalnya dia bukan orang pengurah bukan siapa yang menurut Sayyid Ali bin Al-Hussan siapa cucunya Sayyidina Ali jadi Sayyid Ali sama Sayyidina Fatimah punya anak Sayyid Hassan Sayyid Hussein Sayyid Hussein punya anak Ali namanya sama nama sama kakeknya yang siapa yang diberi sifat dengan menyerahkan hartanya kepada orang yang memintanya sini boleh dibagi doang duit ya nih nah itu misalnya orang yang pemurah orang yang pemurah adalah orang yang memulai dengan Allah pada orang yang mentaatinya dan nafsunya tidak mendesanya kepada mencintai ucapan syukur atau terima kasih apabila keyakinannya terhadap Allah itu sempurna maksudnya gimana kalau pemurah menurut siapa ini Sayyid Ali bin Al-Hussan adalah memberi bukan kepada orang yang minta bukan terutama kepada orang minta juga iya tapi dia memberi kepada orang-orang yang taat kepada Allah suka memberi kepada orang-orang yang taat kepada Allah terus lalu setelah memberi itu dia tidak merasa senang kalau di ucapin syukur atau terima kasih itu sifat apa namanya menurut Sayyid Ali bin Hussein radiyallahu anun nah berarti kita belajar memberi itu untuk selama Allah bernaraplah balasan dari Allah kalau dia lupa tidak berterima kasih kita marah enggak kalau dia terima kasih kita senang biasa saja sama senangnya dengan dia lupa mengucapkan terima kasih itu perlu latihan latihannya kalau Fatima begitu dia ngasih langsung dia lari taruh di depan pintu dia langsung lari khawatir orangnya keluar terus maturnuang aduh aduh gede maturnuang nah itu sudah ini tadi koyok ini ternyata dari mbah putrinya enggak senang kalau di ucapin apa syukur bener kan menurunkan sifat pemurah itu menurun maka kalau kita punya penyakit bahir segera sembuhkan khusus minta tidak memberi 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 apa aku enggak punya uang memberi senyum memberi pelayanan mijeti kan enggak perlu uang mijeti perlu uang enggak enggak senyum enggak kalau aku enggak bisa senyum itu aku sedih itu berarti sudah sifat aku enggak seneng aku senyum yang jahat itu sifat pakai kemudian keluar silahkan kamu nanya ya misalkan ada orang itu enggak masak enggak masak anaknya itu misalnya dikasih orang terus saya tanya misalnya kamu kenapa enggak makan misalnya misalnya kenapa enggak dimasakkan ibu kenapa anaknya enggak dimasakkan loh kan tetangga tetangga ini banyak yang banyak yang ngasih yang kalau tetangga tetangga yang yang ngasih berarti dia dosa semua gimana itu itu namanya penyakit tol mak apa mak berharap dikasih tetangga yesus ini kebalik masa oj memberi tetangga jangan jadi yang gini terus jadilah yang gini apakah orang-orang berdosa kalau anak itu enggak dikasih dan itu buat orang-orang bukan buat kita yang punya anak faham ya naruk dalirnya jangan salah kalau naruk dalirnya salah kita jadi punya sifat apa tadi tamak eh anakku makan anakku makan anakku karena gak masak mengharapkan bantuan tetangga nah tetangga harus punya hak dalir itu tadi kalau ada anak belum makan kita kasih kenapa kenapa tetangga berharap punya sebat bukan ibunya jaga ini ibunya sudah pelit sudah tamak campur campur itu minta penyakit kanak itu menerima jadi kita justru kalau bisa kita menjadi orang yang memberi kamu juga masak oh biar bisa memberi jadi naruk dalilnya harus yang tepat dari tentang sahok itu untuk siapapun untuk kita bukan saat kita minta ayo memberi makanan balesannya paling cepat daripada bisa untak itu kita yang minta itu kita yang mau ngasih paham ya kalau kita yang minta kita ini orang bakhil disutup itu jadi gitu misalnya lagi gak apa-apa lagi misalnya misalnya uang kita kita ngasih bentuk uang boleh jadi kita memberi makanan tapi dibentukkan uang daripada kita repot masak kita mentahani itu memberinya tadi ini kenapa sih kok memberi makanan tadi ini untuk orang-orang yang gak punya uang kepingin ngasih makanan itu juga bagus karena makanan bisa langsung dimakan kalau uang ya gak apa-apa beli di warung juga langsung dimakan sama sama baiknya gak ngasih itu apalagi jangan jadi orang yang tamak jangan sekali-kali itu sumber kemis sumber penderitaan akhirnya kan gak makan kan jaga mau penderita ada lagi insyaallah sudah pada sembuh ini penyakit batilnya nanti sampai rumah senyum-senyum sedak 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 senyum gak dikongon seteliko seteliko gini mas kato air asli ko eh gak lusah kato saking lomani sampai kato-kato di seteliko karena loman sako terima kasih semoga ini manfaat ya manfaat ternyata ada dalilnya ya ada dalilnya tentang sifat sahab bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adhima'in Allahumma ya Allah ya wahab ya ruzza ya kafih ya mudhni ya fatah engkau mau mencukupi engkau mau pemberi ya karim engkau menghendak memberi tanpa kami minta semuanya engkau beri ya Allah engkau senang dengan memberi engkau senang dengan memberi maka ya Allah tularkan sifat itu ke dalam hati kami semuanya kita senang kami senang kami bahagia sekali kalau bisa memberi ya Allah tanpa diminta dan sekarang sensitifkan hati kami lembutkan hati kami agar bisa merasakan bahwa orang lain juga butuh kepada kami mohon ya Allah berikan sifat lembutmu kepada kami dengan keraskan hati kami bahkan kami diminta saja kami tidak mengasih betapa kerasnya hati kami ya Allah maka demi kemuliaan majlis ini ya latif lembutkan hati kami haluskan perasaan kami untuk bisa tahu apa kebutuhan orang-orang Allahumma ya Allah masuk di bulan yang komuliakan bulan rojab bulan rojab maka beri kami kemampuan memuliakannya seperti yang telah memilihnya sebagai bulan yang komuliakan beri kami kemampuan menghindari kami dari kami dari dosa-dosa selama bulan rojab berkai rojab kami berkai syakban kami dan kami siap-siap sampai di bulan ramadhan dalam keadaan hati dohik dan batin kami dalam keadaan siap terima kasih ya Allah pandangkan umur kami dalam ketaatan dalam kebaikan apa-apa yang kurang dari diri kami mohon ya Allah tutupi kekurangan kami cukupi kekurangan kami buang sifat bakhil dari hati kami buang sifat suzan dari hati kami buruk santa kepada siapapun jangan ya Allah sucikan kepala ini sucikan pikiran ini dari berpikir buruk kepada siapapun apalagi kepadamu ya Allah sangat jahat kami kalau berburuk santa kepadamu kodat yang maha baik kodat yang maha adil kodat yang maha pintar kodat yang maha penyasih penyayang betulnya mungkin kami berburuk santa kepadamu maka ya Allah apa-apa yang timbul dari buruk santa kepadamu mohon ya Allah bersihkan penyakit-penyakit itu dari dalam batin kami akhirnya ya Allah semuanya kami pasrahkan kepadamu segala yang telah kami lakukan semuanya ya Allah selama seminggu kami pasrahkan kepadamu malaikat akan menyetorkan dan kau bisa menolak atau menerimanya tapi mohon ya Allah jangan marai kami kalau ada di antara amalan itu yang membuat engkau murka yang membuat kami sangat tidak layak kau terima amalnya mengenai keadaan kami maafkan kami ya Allah buang kesombongan dari hati kami buang rasa benar dari hati kami jadikan hati kami hati yang tawaddu taruh hati kami di bawah ya Allah kami lebih buruk daripada siapapun membantu kami untuk memiliki rasa tawaddu ya Allah ya Allah kemudian seorang orang yang sombong dan bersihkan hati kami sedikit saja ya Allah sedikit pun jangan sampai ada di hati kami sifat merasa kami lebih baik lebih benar dari siapapun justru orang-orang di luar kami lah yang lebih baik maka ya Allah maafkan kami kalau engkau memenci kami dengan sifat sombong itu maafkan ma'umi kami tetap terimalah amal-amal kami angkat amal-amal kami ke hadiratmu amal yang sedikit itu ya Allah engkau akan menyempurnakan dan membanyakannya wahai Allah dan yang maha mulia muliakan kami dengan sifat akhlas yang baik dengan sifat peningkatan yang ada yang mencundari sifat dengan fadol dan dengan rahmat Rabbana atina dunia khasana wafil akhirat khasana wakina adab al-nar a'atina muhabbataka wa ma'rifatak wa sallam Allah onya sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ya dal jalal walikram ya al-raham al-raham walhamdulillah rupi alam ismuk al-husna al-raham 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 ya Ya Aziz Maha Perkasa, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliqa Maha Pancipta, Ya Barik Maha Manat, Ya Musar Maha Menukiskan, Ya Maha Pengampun, Ya Bahar Maha Menumbukkan, Ya Wahab Maha Pandari, Ya Razak Maha Pandari Rizki, Ya Fattah Maha Panduka, Ya Alim Manatahui, Ya Qobit Penyempit Himu, Ya Basik Maha Pandu, Ya Khafid Maha Panhina, Ya Rafiq Maha Tinggi, Ya Mu'iz Memberikan Murya'an, Ya Mu'zil Maha Merendahkan, Ya Samih Maha Mendengar, Ya Nasuh Maha Mahihan, Ya Hakam Maha Manhukum, Ya Adlu Yang Maha Adil, Ya Laqif Maha Halus, Ya Khair, Pada Ya Hadil Maha Penyentul, Ya Adil Maha Agung, Ya Ghufur Maha Pengampun, Ya Syakur Maha Mensyukuri, Ya Adil Maha Tinggi, Ya Kabir Maha Besar, Ya Hafid Maha Menjaga, Ya Muqiz Maha Melihara, Ya Hasib Pembuat Perhitungan, Ya Jalil Maha Luhur, Ya Karim Maha Mulia, Ya Raqib Bapak Pembaca Rahasia, Ya Muji Bapak Menuh, Ya Wasiq Maha Luhas, Ya Hakim Maha Bijaksana, Ya Wadud Menyajukan, Ya Majid Maha Maka, Ya Ba'id Membangkitkan, Ya Syakur Maha Menyaksikan, Ya Hak Maha Benar, Ya Hak Maha Benar, Ya Wajid Maha Amanah, Ya Wali Maha Kurwan, Ya Matin Maha Berkuatan, Ya Wali Maha Merinduni, Ya Hamid ? acrylici, Ya Muqqinah menghitung, Ya Mumpadi Maha Memulai, Ya Mu'id Menembalikkan, Ya Mu'id, Menghidupkan Ya memisah matikan Ya hayyum maha hidup Ya hayyum maha berdikari Ya wajib maha manamukan Ya majid maha muriyah Ya maha hidup maha tumgah Ya ahad maha isah Ya khumad tidak tergantung Ya maha manantukan Ya muqadir maha berkuas Ya muqadir mandahulukan Ya muakhir mengakhirkan Ya awal maha permulaan Ya akhir maha akhir Ya zahir maha jatah Ya ghaib maha ghaib Ya wali maha memberikan Ya muta'ali meninggikan Ya baru membawa kebaikan Ya tawab penerima tawbat Ya munta'im maha berdiksa Ya afu maha pemaah Ya ra'uf pemancar kasih sayang Kemudian ya malikal mulki Menguasai kerajaan Ya adhan ya zal jalali wal ikram Memilikika basaran Ya muqsit maya imbangkan Ya jamia maha menghimpun Ya ghaib maha kaya Ya muqni maha pemberi Ya mani'amah mencegah Ya baru pemberi berita Ya nafi'ah memberi manfaat Ya mur maha bercahaya Ya hadhi pemberi petunjuk Ya badi' maha indah Ya baqi' maha kekal Ya waris maha muwaris Ya rasyid maha jerdas Ya sabar ya kafiyuh Ya muqni Ya fattahu ya ruzak Ya Allah ya Allah Azza jalla zikruhu Subhanaka Allahumma Biharrik Aşjud an la ilaha illa an Asta'afiruk wa atobu ilayhi Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala sayidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa barakawassalam Wa alhamdulillahi rabbil adami Untuk seluruh salatu hari ini Seluruhnya dipakai kita persiapan Beli tanam untuk jalan itu ya Belum dikasih sama orang ya Mudah-mudahan segera dimudahkan Sama Allah ya Dan itu nanti sampai Ke amal cucu kita Sama-sama keturunan kita Semoga dijadikan Allah Cinta ilmu Cinta ibadah Di Quran Seluruh hajat-hajat Ibu-ibu terkambul semuanya Yang hati masih ada sedikit sifat bakhir Dibuang sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Yang masih punya utam-utam Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Dengan kekuasaan Kemerahan dari Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati